Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pemirsa TVRI Selaus Tengah saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini dan kali ini pemirsa kami akan membahas tentang kondusivitas dari kota Palu, kota kita tercinta begitu Bumi Tadulako tentang apa yang kemudian menjadi sosialisasi, edukasi, informasi tentang keamanan ketertiban yang harus kita lakukan bersama nah di beberapa waktu belakangan ini memang isu dari maraknya isu penculikan anak ini memang mewarnai berbagai platform media yang ada di kota Palu begitu namun dalam satu kesempatan di program luar kami begitu kami pun juga telah mewawancarai Kapol Resta Palu dan pada saat itu beliau pun juga sudah menegaskan dan memberikan pernyataan tegas bahwa kasus penculikan anak sama sekali dinyatakan hoax begitu atau kemudian belum adanya laporan hingga saat ini jadi artinya kemudian kalau pemirsa melihat video ataupun juga foto-foto itu dipastikan tidak terjadi di kota Palu begitu nah namun ini tidak menutup mata kita bahwa keamanan memang menjadi tanggung jawab kita bersama karena kita tahu bersama berbagai kejahatan secara umum pun juga terus menjadi pekerjaan rumah kita bersama seperti narkoba ataupun juga kasus begal yang masih sering terjadi begitu ataupun juga sabung ayam dan berbagai jenis kejahatan lainnya yang baik dilakukan oleh warga dengan usia yang tidak muda lagi ataupun juga dengan usia remaja nah apa yang kemudian harusnya kita lakukan bersama dari dua stakeholder yang sudah kami undang atau dua kepala institusi yang kami undang pada sore hari ini apa yang menjadi tugas kita bersama dan bagaimanakah Satpol PP dan juga Polresa Palu ini bisa menjamin keamanan ketertiban masyarakat di kota Palu sehingga kita bisa mewujudkan kota Palu mantap bergerak kota Palu yang kondusif dengan berbagai program-program yang tentunya akan dilakukan ke depannya sepanjang tahun 2023 ini khususnya saudari bersama saya dua pimpinan dari instansi yang pertama adalah Kapolresa Palu Kombespol, Barliansia, SIK, MH Assalamualaikum dan selamat datang Pak Kapolresa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Presisi Salam Presisi Baik dan jika di bersama kami Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kasakpol PP yang baru saja dilantik pada bulan Desember tentunya ini menjadi satu gebrakan apa yang harusnya dilakukan oleh beliau begitu Panatan Pagasongan SOS MSI selamat datang Pak Salam Pancasila Baik jadi Presisi dan Pancasila baik pemirsa kami pun juga mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di line telpon 451-452-414 hingga pukul 7 malam nanti kita akan membahas tentang apa saja yang kemudian harus kita waspadai karena kejahatan ini tentunya masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama sepanjang tahun 2023 khususnya di awal Februari ini kita akan berbicara tentang itu saya langsung ke Pak Kapolresa dulu Pak Kapolresa ini masih terkait isu penculikan anak begitu Pak saya sudah mengatakan tadi di prolog namun Pak Kapolresa kami menginginkan kembali pernyatannya walaupun sudah beredar di Mersos Pak Kapolresa menegaskan isu itu tidak benar sekali lagi kami ingin pernyataan tegas Pak bahwa isu ini sama sekali tidak benar terima kasih kepada Abang pemirsa televisi Sulawesi Tengah beberapa waktu kemarin kami juga melaksanakan anef gangguan kamp timas yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda Sulawesi Tengah beliau secara tegas menyampaikan kepada kami semua bahwasannya di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah itu 0 kasus penculikan anak nah berarti otomatis untuk khusus di Porsta Palu sendiri juga 0 kasus penculikan anak dan memang itu tidak benar apa yang mungkin kita dapat terima video dalam bentuk WA maupun mungkin kita dapatkan di media sosial itu semua berita adalah hoax demikian itu Pak jadi dinyatakan tidak benar Pak tidak benar indikator kemudian dinyatakan tidak benar atau hoax itu dari tidak adanya laporan sama sekali atau apa begitu Pak Kapolda termasuk termasuk dari hasil kita melakukan lidik kemudian juga dari laporan yang kita yang ada di jajaran Polda maupun di Porsta ini kita belum pernah ada menerima masyarakat yang melapor terkait masalah penculikan anak Bapak melihat kenapa kemudian fenomena ini terjadi begitu Pak artinya ini kan pemberitaan hoax begitu Pak namun yang disasar adalah isu penculikan anak begitu Pak tidak hanya di Palu saja begitu Pak di daerah lain di Sulsel kita tahu bersama pelakunya dua remaja bahkan kemudian yang terbaru adalah di Sorong Papua begitu Pak yang diambut masa yang dibakar seorang wanita apa yang sebenarnya Bapak melihat secara komprehensif secara umum begitu Pak isu ini berkembang jadi peristiwa penyebaran berita hoax topik terkait masalah penculikan anak ini sebenarnya juga beberapa kurun waktu yang sudah kita lewati juga sempat juga diviralkan oleh orang-orang tertentu yang memang mempunyai maksud tujuan kalau kami bicara dalam dunia kepolisian memang untuk mengganggu situasi keamanan ketipan masyarakat oke jadi memang diciptakan sedemikian oleh orang-orang tertentu yang sudah terorganisir ini untuk mengganggu keamanan ketertipan masyarakat yang ada khususnya di Indonesia ini dengan maksud momen waktu tertentu yang biasanya dilakukan nah ini mohon maaf ini mungkin karena situasi juga kita sudah menjelang mau masuki ke tahun politik kemudian juga mungkin untuk membuat suasana keamanan ketipan ini terganggu nah jadi ini kadang diciptakan oleh orang-orang tertentu seperti itu baik Pak Kapolresa nanti saya akan kembali ke Bapak dan Bapak nanti saya akan minta secara sangat-sangat luas sekali begitu Pak untuk berbicara isu kejahatan apa begitu Pak yang sebenarnya harus kita waspadai kalau kita ranking begitu Pak di Palu sendiri saya ke Pak Kasat dulu Pak Kasat ini Desember bertugas setelah dilatih oleh Wali Kota Palu ya artinya hitungan 2 bulan begitu Pak Kasat program dari Pol PP sendiri Pak Kasat adakah pemetaan yang Bapak lihat begitu untuk bagaimana menciptakan keamanan bersama baik terima kasih Bang Efraim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore seluruh pemirsa TV Resulteng yang saya hormati dari Tupok si Satuan Polisi Uang Peraja menurut Undang-Undang 24 tahun 2012 tentang pemerintahan daerah jelas dikatakan disitu bahwa tugas dari Satpol PP itu adalah pertama penegakan perda peraturan daerah kemudian perkada peraturan kepala daerah dan peraturan-peraturan lainnya kemudian yang kedua adalah penyelenggeraan pemerintahan di bidang terantip boom perlindungan masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Kapores tadi bahwa gangguan-gangguan yang ada di tengah masyarakat itu merupakan juga bagian dari tugas dari Satuan Polisi Uang Peraja Satuan Polisi Uang Peraja Kota Palu jadi di dalam rencana di tahun 2024 itu memang kami sudah diperintahkan oleh Bapak Wali Kota untuk membentuk tim tim ini akan melibatkan para camat para lulus sampai pada ketua-ketua RT bagaimana berkoordinasi bagaimana melakukan sinkronisasi antar OPD sehingga informasi-informasi atau permasalahan yang ada di masyarakat itu cepat kita lakukan penertiban artinya bahwa misalnya di kecematan ini yang lagi marak sekarang itu misalnya macam di Palau Utara tentunya kan sana yang lebih marak itu adalah penertiban hewan ternak ini sangat mengganggu pejalan kaki mengganggu pengguna jalan tentunya kita punya tim itu akan selalu berkoordinasi dengan camat dan lura kemudian setelah itu baru kita tegakkan peraturan daerahnya artinya kita tetap melakukan persuasi humanis dengan pemilik ternak supaya mereka bisa mengkandangkan atau mengembalakan ternaknya itu dari satu sisi yang memang mengganggu kenyamanan masyarakat di dalam berlalu lintas kemudian ada beberapa hal-hal lain misalnya gepeng gepeng adalah gelandang pengemis itu memang mengganggu gangguan kenyamanan di tahun 2024 ini kita coba membentuk yang namanya tim reaksi cepat namanya adalah TRC Pak seperti dalam program Bapak Wali Kota itu ada 53 program utama dari Bapak Wali Kota itu adalah quick response cepat bergerak untuk melakukan tindakan-tindakan ada masalah di masyarakat tim ini yang langsung secara cepat ke lapangan Pak Kasat ini terdiri dari Satpol PP dalam hal ini Pak Kasat sebagai lead-sat leader-nya kemudian camat RTRW juga Pak camat RTRW DLH DLH jadi lintas stakeholder juga oke nanti saya akan kembangkan Pak pertanyaan saya kenapa kemudian harusnya ada sama-sama kerja di lintas instansi atau lintas stakeholder dari DSUB-nya dan dari DLH-nya atau dari instansi lain saya kembali ke Pak Kapolresa dulu Pak Kapolresa kita secara general melihat isu kejahatan apa kalau kita secara nomoring kita ranking di Palu itu sebenarnya yang paling diwaspadai dan paling sering terjadi itu apa Pak Kapolresa baik terima kasih jadi dapat kami sampaikan untuk di Kota Palu jenis-jenis kejahatan yang sering terjadi itu adalah kejahatan-kejahatan konvensional oke seperti pencurian biasa curanmor pencurian kendaraan bermotor kemudian penganiayaan biasa selanjutnya penipuan kekerasan dalam rumah tangga narkoba dan pencurian dengan kekerasan oke jadi kalau misalnya kita ambil data dari tahun 2022 karena ini kan bulan Januari akhir bulan Januari 2023 maka kejahatan konvensional yang menonjol pada tahun 2022 itu adalah pencurian biasa kemudian pencurian sepeda motor curanmor kemudian kekerasan dalam rumah tangga penganiayaan serta penipuan oke narkoba tidak masuk masuk sedangkan untuk kejahatan transnasional nah ini ini masuk di dalam narkoba itu adalah kejahatan pengedaran penyalahgunaan narkoba dengan undang-undang IT cybercrime nah yang ketiga adalah kejahatan kekayaan negara yang menonjol di tahun 2022 ini yaitu korupsi dan illegal mining yang ada pertumbangan di kota Palu oke korupsi illegal mining ini menjadi salah satu argensi juga Pak betul tapi ini sifatnya transnasional bukan kalau korupsi lain lagi ini kejahatan kekayaan negara kejahatan kekayaan negara oke korupsi dan illegal mining karena adanya beberapa pertumbangan di kita begitu di kota Palu baik dari data 2022 Pak Kapolresta curanmor penganiayan KDRT pencurian dan kekerasan ini menjadi salah satu isu ataupun juga secara nomor atau secara jumlah ini banyak persiwa yang sering terjadi begitu Pak apa yang kemudian mengakibatkan Pak akhirnya kejahatan-kejahatan ini konvensional ini banyak datanya di 2022 begitu Pak jadi dari hasil mapping kami yang pertama penyebabnya ini memang dari faktor ekonomi dari faktor ekonomi kemudian yang kedua pengaruh dari adanya perbuatan-perbuatan dari orang-orang tertentu yang mengkonsumsi narkoba oke nah ini juga menyebabkan kadang orang ini melakukan perbuatan perbuatan tidakkan bidana seperti melakukan pencurian motor atau melakukan pencurian pemberatan di dalam rumah nah kemudian yang ketiga ini karena akibat dari pergaulan juga oke jadi ikut terbawa dari pergaulan diajak kemudian menurut dan sebagainya sehingga tanpa pikir panjang yang bersangkutan juga ikut melakukan perbuatan tersebut baik jadi ada tiga faktor yang kami catat faktor ekonomi konsumsi narkoba dan juga pergaulan nanti saya akan kembangkan begitu Pak dari ketiga kasus atau ketiga penyebab ini saya kembali ke Pak Kasat dulu Pak Kasat kalau kita berbicara tentang perda atau peraturan daerah atau perwali yang terbaru apa begitu Pak yang kemudian akan ditangkap oleh Sarpol PP sendiri Pak untuk saat ini peraturan daerah peraturan wali kota yang terbaru itu peraturan wali kota nomor 7 tahun 2002 tentang penertiban reklame reklame Pak iya reklame jadi ada reklame yang permanen ada yang non permanen yang non permanen ini yang biasa terbuat dari kayu kemudian ditempatkan pada sisi-sisi jalan atau sisi-sisi drenase ini yang kita coba tertibkan jadi dalam jangka dua minggu setelah saya menjadi Kasat Pro PP itu itu yang kita tertibkan ya jadi misalnya penempatan reklame berbentuk baliho banner kemudian spanduk yang tidak sesuai dalam perwali pasal 5 atau perwali 7 2022 itu yang kita coba untuk tertibkan yang ditempatkan di tiang listrik ditempatkan di drenase trotoar taman-taman kota nah itu kita coba tertibkan nah setelah itu kita data baru kita kembalikan kepada pemiliknya oke dan ini sedang terus dilakukan penertiban dan pendataan juga begitu Pak Kasat Pak Kasat kami mengulik sedikit akun Instagram resmi dari Sarpol PP dan kemudian kami mendapatkan kabar bahwa ODGJ ini juga menjadi satu sasaran di bahasa geramat gimana kemudian ya sepanjang ini data yang kami terima yang pernah kami tertibkan itu baru satu orang saja ODGJ yang kami ini orang dalam gangguan diwa dicoba untuk tertibkan ya memang sangat mengganggu di Basuki Rahmat sepanjang Emi Sayelen Basuki Rahmat di Gusinger Rai kemudian sampai ketua karena ya namanya kita punya saudara ini kalau sudah ini biasa ambil batu lempar mobil lempar rumahnya orang nah ini yang kita coba untuk tangan kami sudah pernah temukan satu tetapi kalau kami mau arahkan ke Dina Sosial Provinsi tentunya di sana belum siap dengan keadaan begini kalau misalnya kami dapat ya kami langsung arahkan saja ke rumah sakit jiwa di di Madani di Mamborok baik baik jumlah ODGJ sendiri itu banyak Pak di Palu untuk sementara baru satu orang yang kami tertipkan tapi data mengenai berapa jumlahnya yang ada di rumah sakit sekarang kami belum dapatkan baik untuk gepeng sendiri Pak kalau gepeng banyak sekali ya gepeng itu biasanya dalam bentuk ada badut-badut kemudian ada peminta-minta kemudian ada penjual tisu kerupuk ya itu semua termasuk di dalam kategorasi yang sekarang sudah jarang terlihatan itu yang biasa musik-musik pengamen-ngamen yang biasanya kita kenal itu dibilang anak pang itu sudah mulai mengurang sudah berkurang di Kota Palu tinggal ini saja tinggal penjajah-penjajah makanan kuliner-kuliner itu yang di Lampu Merah itulah yang biasa masih sering kami dapatkan di ruas-ruas jalan terutama di traffic lake baik nanti saya akan kembali ke Pakasat apakah kemudian ODGJ ataupun juga kelompok gepeng ini bisakah ada peluang untuk terjadinya kejahatan nanti sebentar saya akan kembali ke Pakasat saya ke Pakapol Resadul Pakapol Resadul salah satu yang menarik ketika penyebab dari kejahatan banyaknya terjadi adalah narkoba data LIPI memang secara Provinsi Sulteng belum diperbaharui memang namun data lama mengatakan bahwa kita adalah empat urutan keempat nasional provinsi nah artinya Pak Ibu Kota pun juga di Palu artinya ini ada benang merahnya Pak Ibu Kota dan provinsi kenapa kemudian Bapak melihat narkoba begitu susah sekali diberantas di kota ini Pak kalau dikatakan narkoba itu susah sekali diberantas juga tidak sependapat penyebab utama pengedaran narkoba ini bisa berlangsung terjadi di kota Palu yang pertama memang ada faktor pengedarnya barang itu bisa masuk melalui jalan-jalan tertentu katakan mungkin jalan-jalan tikus atau mungkin jalan-jalan yang memang disiasati oleh pelaku-pelaku pengedaran narkoba itu agar bisa masuk barang ini ke kota Palu kemudian yang kedua adanya lingkungan masyarakat yang memang bisa dikategorikan tanda kutip mereka ini melindungi mungkin ada di tempat sesuatu di wilayah kota Palu ini ada satu kecamatan kelurahan yang memang marah di sana terjadinya peredaran narkoba yang memang notabene lingkungan itu juga tanda kutip mereka itu melakukan perlindungan mendukung karena memang aktivitas peredaran narkoba ini adalah jual beli yang sangat menjanjikan hasilnya seperti itu nah kemudian yang ketiga kita aparat kepolisian sebenarnya dalam rangka untuk melakukan pemberantasan penyalahguna penyelah narkoba ini sangat membutuhkan informasi dari masyarakat nah kadang disinilah kadang ada beberapa kelompok atau golongan masyarakat yang memang banyak mengambil sikap diam nah diamnya ini kami kadang berpikir apakah diam karena memang yang bersangkutan ini takut untuk menginformasikan kepada kami atau diam ini memang dalam kutip mereka melindungi jadi itu penyebabnya kenapa peredaran narkoba ini kok masih ada marah bukan aja di kota Palu sebenarnya bang tapi di tempat-tempat lainnya pun demikian nah jadi kalau untuk membumi hanguskan narkoba itu mungkin sesuatu yang mungkin berat agak sulit berat tapi untuk menekan membinya melisir jumlah kasus-kasus peredaran narkoba di kota Palu bisa kita lakukan nah di tahun 2022 kemarin kita sudah menerima kita sudah melakukan tindakan itu sebanyak 98 kasus oke narkoba apa? di wilayah Polres Apalu itu sebanyak 96 kasus kemudian LP yang sudah kita selesaikan sebanyak LP adalah laporan polisi yang kita selesaikan sebanyak 86 kasus kemudian masuk tahap pertama itu 8 kasus sedangkan yang disidik itu ada 2 kasus nah jumlah tersangka ini 125 orang laki-laki 106 orang dan perempuan adalah sebanyak 19 orang yang lebih naifnya lagi ini kami dapatkan di lapangan perempuan pun kadang ada yang posisi kondisinya memang lagi hamil jadi ada beberapa pelaku ini perempuan dia melahirkan kita bantarkan di rumah sakit bayangkara untuk persalinan bayinya nah sedangkan barang bukti yang kita proles selama 1 tahun di tahun 2022 itu untuk sabu-sabu ini sejumlah 1033,49 gram per bruto ganja 5.385,58 gram bruto ekstasi 45 butir dan obat keras THD ini 794 butir nah jadi kalau kita bandingkan di tahun 2021 ini sebenarnya mengalami penurunan berarti kalau kita mengalami penurunan barang bukti yang kita dapat ini berarti kita berhasil untuk melakukan tindakan-tindakan kepada pengedar narkoba yang ada di kota selama 9 bulan Pak Kapol Resta Kombes Pol Barlihan sama Mimpin arinya juga menjadi fokus Bapak bersama dengan personel karena 2021 angkanya tinggi 2022 bisa ditekan dengan jumlahnya barang bukti ataupun juga kasus-kasus yang didapatkan menjadi salah satu fokus Bapak 9 bulan 9 bulan apa yang kemudian Bapak lihat jadi seperti ini terkait dengan masalah narkoba ini kami juga sudah berkoordinasi saya selaku Kapol Resta kepada Bapak Wali Kota kemudian saya juga sudah berkoordinasi dengan kepala BNN Kota Palu yang mungkin saat itu pernah juga kami hadir di sini diwawancarai terkait masalah peredaran narkoba di Kota Palu kegiatan peredaran narkoba ini menjadi cambuk buat saya dan saya juga sudah menyatakan perang war on drugs tidak ada no drugs di Kota Palu ini jadi saya sudah sampaikan kepada jajaran apabila ada mungkin oknum dari anggota yang terlibat tidak ada ampun kita akan proses sesuai dengan perintah pimpinan sampai dengan nanti pemecatan PT DH begitu juga dengan masyarakat yang terlibat kami juga menghimbau agar tidak usah ragu takut untuk menginformasikan kepada kami karena tanpa informasi dari masyarakat kami juga ada kesusahan kewalahan dalam rangka untuk pengungkapan kasus-kasus ini sama-sama kita perangi atau war on drugs begitu Pak Kapolresa Pak Kasat Pol PP kita break dulu untuk beri pemandang azan maghrib nanti kita akan kembali dan saya akan langsung ke Pak Kasat Pol P dengan komunitas atau kelompok masyarakat yang tadi yang saya tanyakan apakah ada peluang untuk melakukan kejahatan tetap bersama kami kami segera kembali kembali bersama kami di program Bicara Langsung dan kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankannya kami pada sore hari ini tidak pukul 7 malam nanti masih membahas tentang kejahatan di Kota Palu dan tadi sudah disampaikan oleh Kapolresa Palu ada berbagai kejahatan yang memang masih menjadi PR pekerjaan rumah sesuai dengan rankingnya dan kejahatan ini adalah kejahatan dalam kategori konvensional kami ulangi adalah curanmor kemudian penganiayan KDRT narkoba dan pencurian dan juga kekerasan dan juga kemudian Kasat Pol PP pun juga sudah menegaskan bahwa di masa pemerintahan beliau bersama dengan jajaran dikurang lebih 2 bulan setelah beliau dilantik ini pun terusnya akan melakukan penggebrakan maksud saya gebrakan begitu salah satunya adalah dengan sinkronisasi antar OPD dan juga dialog-dialog dengan camat lurah RT dan juga RW kami akan melancarkan perbincangan kami namun pemirsa yang bergabung bersama kami di 0451 452 414 dalam sesi atau segmen live interaktif kami perserakan Anda untuk menghubungi kami bisa menyampaikan pendapat ataupun juga opini Anda begitu tentang topik kita sekali lagi adalah waspada kejahatan di tengah kita saya kembali ke Pakasat dulu Pakasat tadi pertanyaan saya sebelum kita break kelompok-kelompok gepeng ODGJ ini apakah bisa berpeluang Pak untuk kemudian mengganggu dan memberikan ketidaknyamanan untuk warga baik terima kasih Bung Efraim kalau kami lihat kami pantau selama ini dengan penertiban yang kami lakukan di beberapa ruas jalan dalam wilayah kota Palu baik itu melalui patroli motor maupun patroli memakai kendaraan roda 4 saat aktivitas gepeng ini sebenarnya tidak mengganggu keamanan mereka tidak menjamret mereka tidak mengganggu atau pengguna jalan tetapi yang dirasakan oleh masyarakat pada saat itu ketidaknyamanan kehadiran beraktifitas di jalan raya atau di traffic-traffic lain biasanya ya itu mereka meminta kemudian mengetuk kaca jendela mobil disitu masyarakat merasa terganggu karena ada sedikit paksaan kalau belum dibuka kacanya mereka belum beranjak dari tempat itu nah ini yang laporan-laporan dari masyarakat nah tentunya itu yang kami coba untuk terus lakukan penertiban kita lakukan terus penertiban tentunya masih tetap dalam langkah-langkah kemanusiaan baik jadi secara humaniti begitu Pak kemanusiaan jadi Pak artinya diterus berikan sosialisasi untuk tidak memaksa semua pengendara khususnya mobil kita terus menghimbau untuk mengetuk jendela mobilnya baik Pak Kasak terkadang pun juga kita melihat ketika ada bencana Pak terjadi baik di Palu ataupun juga di Sulteng ataupun di luar Sulteng banyak yang kemudian menjadi relawan dadakan untuk kemudian mengedarkan kotak ataupun juga amplop donasi nah ini gimana kemudian menurut Satpol PP sendiri begitu Pak akhir-akhir ini fenomena sekarang yang terjadi ini adalah aksi sosial peduli terhadap saudara-saudara kita yang bencana yang terbaru di Manado beberapa aktivis komunitas turun ke jalan untuk melakukan aktivitas apa ini sumpangan sumpangan mal sukarela tentunya ini kan prosedurnya ada ya prosedurnya ada harus meminta izin dulu kepada dinasosial ya dinasosial mengeluarkan rekomendasi kemudian dibawa ke diserahkan kepada dinas PTSP perizinan nah dari perizinan itu yang akan mengkaji ya akan tim teknisnya ada yang akan mengkaji kemudian dikeluarkanlah izin untuk melakukan aktivitas di jalan ya jadi semua yang menjadi relawan itu itu dinyatakan legal Pak berizin punya izin harus punya izin oke gitu izin itu didapatkan dari dinasos ke PTSP dinas ke PTSP kalau tidak ada izinnya kita coba himbau urus dulu izin baru kita tetap untuk mengawal oke ya kita tetap kita dampingi di lapangan oke artinya di lapangan Sapol PP pun juga mengecek izin tersebut oh iya ada cross checknya ke sana baik saya kembali ke Pak Kapolresa Pak Kapolresa kita bersama tentunya banyak program nih Pak yang kemudian dilakukan oleh Pak Kapolres sendiri instruksi dari Kapolres sendiri pun juga kita kenal dengan adanya Jumat Curhat begitu Pak dan kita tahu ternyata Pak Kapolresa tidak hanya mengagirakannya di hari Jumat tapi di hari lain pun begitu Pak nah ini apakah bisa menjadi salah satu trigger juga gitu Pak untuk sama-sama warga masyarakat untuk bisa bersama-sama membuat kondisi kita menjadi kondusif baik baik Bang terima kasih di dalam program Quick Win Quick Win kita sebut ya program Quick Win oke Bapak Quick Win presisi yang diinisiasi Bapak Kapolresa salah satu program kegiatan beliau itu menginstruksikan kepada seluruh Kapolda seluruh Kapolresa dan Kapolsek untuk melakukan kegiatan Jumat Curhat tujuan Jumat Curhat ini adalah komunikasi diantara pimpinan-pimpinan Polri ini langsung kepada masyarakat jadi langsung berinteraksi berinteraksi untuk mendengarkan masukan mendengarkan informasi bahkan kritik-kritik yang membangun bagi kami untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian dalam kegiatan Jumat Curhat ini saya Kapolsek Palu menindak lanjuti kembali saya kembangkan lagi dalam konteks tidak hanya Jumat Curhat dalam seminggu sekali tapi saya lakukan kegiatan ini dalam seminggu selain waktu hari Jumat saya juga melakukan tatap muka yang saya bungkus santai bareng dan curhat bersama Kapolsek itu di setiap hari Selasa dan hari Kemis jadi tiga hari seminggu Pak ya tiga kali dalam seminggu saya akan bertatap muka dengan masyarakat nah untuk hari Selasa dan hari Kemis ini saya sudah bersurat dan mengumpulkan seluruh lurah untuk berkumpul di Rupa Tama Porsa Palu untuk membicarakan rengiat kegiatan ini sudah terbentuk sudah terkonsep dan Alhamdulillah kemarin itu yang pertemuan yang ketujuh Insya Allah nanti hari Kemis besok ini yang ke-8 nah jadi sudah 8 kelurahan yang sudah kami datang 8 kelurahan Pak dari 46 dari 46 kelurahan jadi kalau misalnya dalam 1 minggu 2 kali pertemuan dengan lurah 1 bulan itu 8 kali pertemuan maka sebanyak 46 kelurahan ini bisa kita selesaikan Insya Allah sampai di bulan Juni atau bulan Juli jadi tujuan kami pada dasarnya adalah bagaimana langsung berinteraksi kemudian kami juga pengen mendengarkan informasi masukkan dan yang paling pasti adalah komunikasi bagi saya secara pribadi ini adalah cara saya untuk memimpin Porsa Palu ini agar masyarakat yang ada di Kota Palu ini tidak ada lagi dinding pembatas tidak ada lagi kesenjangan seakan-akan susah sekali ketemu sama Kepors ini saya menyemparkan diri saya terbuka pada masyarakat Kota Palu silakan untuk datang untuk bertemu dengan saya di setiap kelurahan-kelurahan yang sudah kami jadwalkan jadi masing-masing kelurahan sudah tahu kapan waktunya oke sudah ada tujuh kelurahan Pak sudah terlaksana tujuh kelurahan dari laporan dari tujuh kelurahan laporan Kamtik Mas ini apakah menjadi salah satu dominasi juga betul nah jadi pada dasarnya mereka ini melaporkan juga terkait dengan masalah kejahatan-kejahatan konfesional tadi yang ditanyakan tadi yang memang sering marak terjadi di Kota Palu jadi kita sampaikan kadang masyarakat itu bertanya Pak ini bagaimana dengan kasus gini-gini kami sudah melapor tapi kami kok tidak ditindaklanjuti tidak terungkap dan sebagainya nah ini kita jelaskan kadang mungkin minimnya informasi minimnya pengetahuan kita sampaikan secara transparan kita sampaikan secara yuridis bahwasannya pengungkapan kasus ini kita juga melalui tahapan-tahapan perlu bukti-bukti perlu adanya saksi bahkan kita juga perlunya adanya yang mendukung sehingga proses ini bisa kita selesaikan dalam setiap perkara baik biasanya dibutuhkan berapa lama Pak dari laporan warga kemudian ketindakan yang diambil oleh personil tergantung tergantung jadi kita melihat bagaimana sulit atau susah mudahnya setiap kejahatan itu kita ungkap seperti itu karena dalam setiap permasalahan yang timbul di masyarakat peristiwa pidana itu kita akan perlu adanya keterangan awal pemeriksaan awal daripada saksi korban mohon maaf maksudnya saksi korban yang dimintain keterangan kemudian dari pemeriksaan dari saksi korban ini kita akan dapatkan informasi-informasi ini penting bagi kami kemudian ditambah lagi adanya mungkin saksi-saksi selain saksi korban mungkin melihat peristiwa tersebut dan barang-barang bukti yang lainnya yang mendukung terjadinya peristiwa tersebut benar apa adanya baik jadi tergantung dari sulit dan gampangnya satu kasus baik Pak Kasat kalau Kapolresta ini instruksi pun juga dari Kapolrib dari pusat adalah Jumat Jurhar nah Sapol PP sendiri tadi Bapak sepatkatakan di awal bahwa sinkronisasi antar OPD tadi disebutkan Discoop, Del Hamas itu gimana kemudian ramuannya Pak antar OPD ini bisa bersinergi untuk tetap menjaga kondisivitas kita iya ada tugas baru yang diberikan oleh Bapak Wali Kota kepada kami selaku pimpinan OPD agar dijadwalkan setiap minggu sama dengan Pak Kapolrest untuk selalu berdialog dengan para camat oke karena dari camat dan lurah inilah kita bisa informasinya lebih jelas kita dapatkan informasi tentang terkait dengan keamanan ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat yang terjadi di wilayah Kota Palu nah minggu ini kami sudah mulai kami bagi tim di bidang-bidang yang akan turun langsung ke para camat mengunjungi para camat dan para lurah tapi untuk minggu ini kami camat dulu kami programkan camat dulu sesudah itu nanti mungkin bisa Pak Camat yang meneruskan kepada lurah dan RT-RT-nya jadi dialog ini kita coba buka ya gitu kemudian juga melibatkan beberapa OPD yang berkaitan juga dengan Pol PP misalnya di SUB ya kita turun bersama-sama di SUB kemudian DLH menyangkut kebersihan di SUB melalui menyangkut parkir ya kita bekerjasama di lapangan karena dengan kerjasama itu ya dengan bahu-membahu di lapangan tentunya ini akan kita dapatkan suasana yang tertib ya nyaman bagi masyarakat Kota Palu jadi tidak ada lagi aduan-aduan yang masuk melalui web kita mengurangi itu aduan-aduan yang masuk melalui web lapor wali kota karena setiap ada yang masuk dari masyarakat melalui Bapak Wali Bapak Wali Kota itu langsung kita tindak lanjut langsung kita eksekusi mana yang merupakan topoksinya kita bantu baik ada jaminan berapa lama Pak dari laporan dan kemudian eksekusi di lapangan ada yang satu hari kita langsung eksekusi ada juga yang berupa jam kalau memang sudah kita langsung ada di lapangan petugas kami yang di lapangan itu yang langsung melakukan penanganan masalah-masalah itu di lapangan ya saya kembali ke reaksi cepat reaksi cepat TRC tadi ada tim reaksi cepat Pak Kapolresta salah satu kasus Pak yang juga kemudian menyasar anak muda sebagai pelaku adalah pembegalan Pak apakah bisa disebutkan dengan pencurian dan kekerasan itu sama begitu Pak sebetulnya betul Pak ya kasus ini pun juga masih menjadi PR besar di kota ini begitu Pak apalagi terjadi di malam hari dengan beberapa sudut jalan begitu Pak yang sepi bagaimana kemudian polisi atau anggota Pak bisa meredam kasus ini jadi terkait masalah kasus pembegalan ini di kota Pak di tahun 2022 itu sudah terjadi sebanyak 50 kasus yang dilaporkan 2022 ada 50 kasus Pak itu yang dilaporkan jadi maksudnya peristiwa ini terjadi kemudian korban itu melaporkan kepada pihak kepolisian jadi kita jumlakan sebanyak 50 kasus dari 50 kasus ini yang bisa kita selesaikan itu 28 kasus 28 kasus jadi hampir separuh lebih lah 50% ke atas nah hambatan dari kami dalam pengungkapan kasus ini adalah satu peristiwa ini banyak sering terjadi ini di malam hari dari jumlah 50 kasus itu yang kita mapping kita analisa itu dari 50 itu ada sebagian dilakukan di malam hari kemudian yang kedua kejadian ini sepih dari saksi jadi kadang kita meminta hanya keterangan dari korban kemudian hanya mengatakan misalnya seperti ini seperti ini kita juga belum cukup seperti itu kita juga butuh data-data lain misalnya saksi lain yang menyaksikan atau mungkin saat peristiwa itu di TKP itu terjadi mungkin ada CCTV yang bisa memang ada saat itu yang memang lagi meng-capture peristiwa tersebut nah jadi kendala-kendala ini sering kita dapat di lapangan jadi makanya kadang kita berupaya apabila terjadi suatu peristiwa kadang kita mencari kemana nih larinya alurnya pelaku ini ke jalan mana ke mana sebagainya kita kadang kita cek CCTV tempat-tempat yang lainnya kadang disitu bisa membantu juga jadi sekali lagi saya sampaikan saya menghimbau kepada masyarakat Kota Palu agar lebih berhati-hati terutama di malam hari terutama di malam hari lebih baik kita kalau tidak punya kepentingan keperluan lebih baik tidak usah keluar tapi kalau pun kita harus keluar kita harus waspada harus bisa mewas diri agar kita ini bisa terhindar dari orang-orang yang punya niat kepada kita secara pribadi patroli dilakukan 1x24 jam dari kepolisian betul jadi dari saat samapta maupun dari saat lantas kita lakukan patroli 1x24 jam jadi kita bagi waktu bagi hari patroli maupun strong point lalu lintas begitu juga dengan saat samapta kemudian menjelang siang hari kita mesengan patroli di sore siang sore hari kita lakukan patroli pun di malam hari kita lakukan patroli cuman kadang pelaksanaan patroli ini karena wilayah kota patroli ini begitu luas jadi setiap hari itu mungkin tidak bisa kita cover jadi mungkin kadang bisa 3 hari sekali bahkan 4 hari sekali mungkin anggota yang melaksanakan patrolinya akan melintas di tempat wilayah kita seperti itu dari saat Pol PP sendiri Pak patroli ada? ya rutinnya berapa jam? patroli wilayahnya 1x24 jam tim TRC ini yang standby di posko di kantor oleh kantor roli kota untuk menerima apabila ada aduan lagi dari masyarakat terkait dengan gangguan ketentera mangetertiban itu pasukan TRC langsung berada di jadi TRC ini tidak hanya satpol PP tapi bisa gabungan juga yang kemudian di kantor roli atau hanya dari satpol PP saja? untuk 1x24 jam kami hanya satpol PP saja tetapi kalau misalnya di perhubungan juga ada di BPPD juga ada di BAMKAR juga ada jadi kalau misalnya terjadi kebakaran kita coba untuk bersama-sama jumlah personil cukup Pak? ya kalau melihat dari wilayah ya wilayahnya saya kira masih terbatas masih terbatas apalagi di daerah untuk ke utara atau beli dengan parutara ya tentunya tapi dengan keterbatasan jumlah anggota kita jangan menyerah dengan keadaan kita harus tetap gas baik harus tetap digas jumlah personil di Polresa sendiri cukup? Pak Kapolresa? saat ini kita beranggotakan 636 personil itu yang terdiri dari jajaran Polresa Palu termasuk para posek-posek yang ada di kewilayahan jadi dengan jumlah yang sangat-sangat terbatas tadi kita tetap berupaya baik untuk melayani masyarakat kita berikan yang prima masyarakat kita buat supaya bisa merasa aman nyaman di dalam setiap aktivitas kegiatan maupun di rumah baik apalagi dengan program presisinya harus membuat keamanan dan kenyamanan Pak Kasat ini salah satu yang menjadi PR juga adalah penertiban PKL ini bisa pun juga tidak membuat aman dan nyaman begitu Pak untuk warga yang melintasi akan ada terus program untuk penertiban PKL kita berkondisasi dengan Dinas UKM dengan Dinas Perindak untuk menertipkan PKL-PKL yang ada di jalan karena PKL-PKL ini kan ada yang bergerak ada juga yang menetap nah yang bergerak ini memangnya agak sulit kita menertipkan karena seluruhnya seperti pedagang siomai pedagang bakso yang bergerak ini inilah yang biasa kalau menjajahkan siomainya itu kan berada di bahu jalan sangat mengganggu itu yang kita coba untuk tertipkan Pak Kapolresa yang terakhir close statement Bapak apa yang harus kita sama-sama lakukan Pak Kapolresa sendiri Kasat Pol PP semua stakeholder wali kota Palu dan jajaran terutama warga bagaimana kita bisa sama-sama menjaga kondusivitas kita saya menghimbau dan meminta kepada seluruh masyarakat kota Palu untuk bersama-sama bahu-membahu bergandingan tangan kita jaga situasi keamanan kertipan masyarakat yang ada di kota Palu khususnya di wilayah tempat tinggal kita masing-masing karena rasa aman ini mutlak bagi setiap individu manusia rasa nyaman ini perlu untuk dirasakan karena tidak aman berarti tidak bisa kita melakukan aktivitas kegiatan jadi kalau dalam arti bentuk kamtip mas adalah proses dinamis suatu keadaan masyarakat dalam rangka untuk menuju pembangunan nasional tercapai tujuan nasional seperti itu nah kemudian yang kedua saya juga mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk membangun kembali sis kamling oke nah ini yang perlu saya sampaikan karena dari sis kamling ini juga mungkin dapat menekan perbuatan pindah-pindah yang terjadi di malam hari nah yang ketiga saya sudah berkoordinasi sudah menghubungi Bapak Wali Kota agar beliau bisa mensupport kami dalam rangka untuk membantu keamanan kertipan masyarakat aman dan nyaman ini yang diperlukan oleh warga Palu aman dari sisi kepolisian nyaman dari sisi Satpol PP terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami di bicara langsung Kapolresa Palu Kompes Pol Barlian C.S.I.K.M.H Kasat Pol PP Panatan Pegasungan S.O.S.M.S.I. saya selalu Bapak-Bapak baik pemirsa yang menjadi dialog kami dan tentunya bermanfaat mari bersama sebagai warga Palu kita menjaga kondisi tersebut dari kota kita agar kita pun juga bisa merasakan aman dan nyaman saya Jules Efren pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati